Istri pemilik kafe berinisial AM dan NH yang viral dipukul 1 PP saat razia PPKM di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka Undang-Undang ITE. Hal itu terkait informasi hoax yang menyebut istri sedang habil saat berseteru dengan 1 PP. Kasubah Komas Polres Goa, AKP mengataskan dan membenarkan terkait pemeriksaan keduanya dan berdasarkan hasil gelar perkara dan beberapa bukti sehingga Polres Goa menetapkan keduanya sebagai tersangka dan resmi ditahan. Mereka dijarat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mencaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sebelumnya pada pertengahan bulan Juli lalu viral kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri yang dilakukan petugas 1 PP saat digelar razia PPKM di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi yang memusut kasus ini menetapkan petugas 1 PP sebagai tersangka. Ketika dengan Undang-Undang ITE, pihak kepolisian sudah melakukan pemalingan pertama pada saat itu namun karena kedua tersangka atau istri dari pemilik cafe ini juga sakit jadi kita menghargai, kita menghormati keterangan dari dokter selanjutnya kita jadwalkan dan hari ini telah dilakukan pemiksaan terhadap kedua tersangka didampingi dengan kuasa hukum kedua tersangka datang ke Polis Goa sekitar pukul 11 dan sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan jadi apabila seluruh pemeriksaan sudah lengkap akan dilakukan penahanan hari ini.